Intro Tentang protesnya para peserta Kandidat Calon Pamuk Desa Jogoboyo Kalurahan Sampang Gedang Sari Kabupaten Gunungidul Yang terjadi di Balai Kalurahan Sampang Rabu 7 Oktober 2020 kemarin Redaksi Gunungidul TV Mencoba menanyakan Untuk mengklarifikasi tentang proses Pengisian Jogoboyo Kalurahan Sampang ini Berikut adalah hasil wawancara kami Dengan Lurah Sampang Bapak Soharman Dan Ketua Penyelenggara Pengisian Jogoboyo dari Kalurahan Yang juga cari Kalurahan Sampang Bapak Soepardi Untuk materinya ada berapa Materi Bapak? Ada 4 Mungkin bisa disebutkan apa saja Materi bidang Pemerintahan Pemberdayaan Terus Teknis pengorahan 5 Raktik Sekornya 85,1 Oh ya Ini kan Itu Katanya Dari Bia Akademisi Ini memang Price disini Tidak perlu Sisa Dari Beliau Melakukan uji Di Kabupaten Salah satu kabupaten Bia Akademisi Kemudian itu Yang harus dipermasalahkan Teman-teman kan Kayaknya disebelah itu Ya juga Salah satu poinnya Nah itu Klarifikasinya Seperti apa Pak? Mungkin Tidak ada Berkaitannya Dengan Tes Yang dilakukan Di Kaloran Sampang Itu Dijamin oleh Bia Akademisi Kemudian Pak Untuk tes Selainnya Untuk waktu Itu Klarifikasi Dari Bapak Seperti apa? Waktu Memang Di Tantip Awal Yang dibuat oleh Tim Di Kaloran Itu Untuk Praktik Ini 6 Menit Tetapi Karena Mengingat Beban Soal Yang Dibuat oleh Tim Akademisi Maka Tim Akademisi Memberikan Kelonggaran Kepada peserta Untuk ditambahkan 30 menit Dari 90 menit Dan itu Sudah Disosialisasikan Pada peserta Sebelum Ujian Itu Kalau boleh Saya tahu Pak Itu waktu Ujiannya Jam berapa Sampai jam berapa Pak? Dalam jadwal Jam 10 sampai Jam 11 Tapi Karena Ada Istirahat Itu Mundur Setelah tertulis Ada jeda Istirahat Memakan Dan minum Nah ini Peserta Mundur Sehingga Itu Dimulai 10 Seper 4 Sampai 11 45 Untuk Pertambahan Waktu Yang setengah Jam Itu Diumumkan Berapa Jam Sebelumnya Sekitar Mahamkan Itu Masuk Ruangan Terus Diumumkan Kalau Ini Tesnya Word Word Dan Excel Kemudian Ada Tambahan Waktu 60 Menjadi 9 Menit Jadi Tidak Tidak Lalu Lama Kalau Untuk Harapannya Sendiri Seperti Apa Dengan Adanya Waktu Klarifikasi Hari Ini Ya Harapan Karena Ini Sudah Dilakukan Dan Sudah Disosialisasikan Semuanya Mereka Dapat Menerima Menerima Apapun Alasan Dari Biar-biar Baik Panitia Maupun Timbal Uji Baik Baik Uji Kalau Aturan Penisian Jogoboyo Sudah Dipublikasikan Keumum Baik Melewati Balibu Sama Undangan Yang Tempel Pemberitahuan Yang Tempel Sudah Kita Kasih Apa Disukur Untuk Aturan Yang Pelamat Jogoboyo Nanti Kredenya Harus Nomorist Tanda Dramat Usia Administrasi Melalui Ada Belum Pernah Di Penjara Lalu Itu Kita Sudah Melalui Tahapan Tahapan Yang Sudah Kita Lakukan Baik Pembentuan Panitia Tim Penguji Kan Tim Penguji Disini Saya Memakai Dua Tim Penguji Jadi Satu Dari Kalurangan Jampang Ada Lima Orang Yang Satu Dari Tanda Dari Jadwal Sekarang Kita Mengakai Akademisi Dan Setelah itu Kita Melakukan Penjaringan Pendaftaran Penjaringan Lalu kita Mengadakan Tes Pemekalan Bulu Lalu kita Tes Tidak 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 Ada Penemuan Apa Bahkan Ada CCTV Di SMP Muhammad Diyah Dantari Tidak Ada Masalah Di Saat Kita Melakukan Hujan Tersebut Bahkan Sampai Akhir Tidak Masalah Tapi Dari Dekan Dekan Yang Tidak Jadi Bagus Beliau Bagus Juru Kira Senang Beliau Morsi Mempertanyakan Kita Senang Jauh Bagaimana Kita Senang Sematis Beliau Nanti Kalau Kita Ada Kesalahan Kita Nanti Bisa Interpreksi Untuk Kedua Biar Tepis Yang Morsi Kita Dipercayakan Satu Dari Waktu Dua Dari Akademisi Itu Dipertanyakan Dara Ujianya Yang Dari Itu Memang Dari Sana Dari Tim Akademisi Itu Sudah Ada Kisi Kisinya Kisinya Sudah Dibawa Soalnya Itu Yang Tau Dari Akademisi Saya Kan Selaku Kepala Kisah Sudah Membentuk Tahapan Dari Dari Ujian Memang USB Kemarin Saya Konplikasi Sama Pihak Dari Uji Memang Sudah Tersegel Tidak Tersegel Tapi Brio Memang Kekis Itu Bentuknya Sudah Tertidak Tersegel Kan Tera Yang Tersegel Dan Yang Tidak Tersegel Itu Bahkan Dari Beliau Seandainya Tidak Kuas Dengan Jawapan Dari Bia Kedisi Siap Menerima Sang Sang Simpung Menindak Lagi Dari Limawan Limawan Rumah Tarif Dan Anas Norsiva Mengabarkan Dari Kapan Dewan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul TV Taga Kisah Tidak 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 Terima kasih.